untuk membangun kepercayaan kepada tim kita, terutama tim yang di bawah nih ya, di bawah salesman, itu kan mereka melihat direksi dan segala macam itu kan waduh, itu kan jauh banget bagi mereka tapi kalau dia direksi dan GM itu mau ikut dengan mereka, naik truk lalu membantu ngangkat-ngangkat keratnya mereka, kemudian makan bersama mereka di pinggir jalan apapun makannya mereka, itu kita ikut makan kita gak boleh makan di tempat yang lain jadi itu, akhirnya kita penetrasi itu itu sebetulnya menjadi pembukanya kita pembukanya kita untuk penetrasi dengan produk-produk lain jadi kalau itu mereka sudah masuk, kerat lainnya adalah mereka juga harus beli Coca-Cola mereka juga harus beli pantai, paket gitu nah, kalau mereka mau beli satu pantai, kita taruh kulkas sebagai pinjaman jadi selain dari jadi memang ada modal memang pakai modal tapi kita tiket itu FNN itu langsung hilang berarti sebetulnya zaman dulu pak Budi juga udah mempraktekan funneling untuk pak sudah beli satu soda gem sudah beli sodanya kemudian harus beli Fanta harus beli Coca-Cola betul, itu kan vertikal itu kan vertikal vertikal untuk outlet dari sisi outlet dia vertikal kalau dulu misalnya outlet itu cuma beli misalnya Fanta misalnya ya apa namanya kalau kita misalnya membuatkan program mereka pertama kompetitornya hilang yang kedua mereka juga beli lagi paketnya paket kalau harus ada minimum satu kerat sprite dua misalnya Fanta misalnya berapa gitu ya iya betul istilah es susu soda betul itu FNN dulunya makanya kita buat soda gembira namanya itu pakai Fanta soda iya iya kalau es susu soda itu nggak ada aura nggak ada emosi positifnya pak nggak ada auranya netral ya betul kalau soda gembira happy gitu rasanya pak denger aja namanya tuh dan setahu saya sejak kita membuat kompromusi besar-besaran itu dan semuanya kita taruh jadi semua orang memanggilnya itu adalah soda gembira soda gembira nah kalau orang ingat soda gembira yang orang ingat adalah sodanya Fanta ya kan gitu ya itu yang saya harapkan kan gitu ya waktu itu tapi di luar dari itu sebetulnya itu adalah jalannya kami untuk masuk dan penetrasi di warung-warung yang mungkin kesulitan kami masuknya karena persaingan kami yang paling berat sebetulnya adalah teh sosro di warung-warung itu teh sosro itu raja itu di warung-warung gitu oke berarti pada zaman itu teh botol sosro raja itu pak di warung-warung kecil pak iya iya dia sudah mengeluarkan saya gak ingat itu apakah itu belum mungkin belum lagi apapun makannya minumannya teh sosro itu belum keluar waktu itu tetapi dia sudah belum tapi dia sudah merajai itu untuk warung-warung itu karena memang dia bermainnya di situ-ditu nah makanya sulit kita mentulis itu karena mereka sudah asosiasi makanan tradisional itu sudah langsung dengan teh sosro botol sosro betul betul kan kalau transit food itu asosiasinya dengan minuman koko-koko karena kita edukasinya lewat quick restaurant seperti McDonald's C dan segala macam gitu nah jadi itu itu yang apa yang itu caranya kita mendidik channel kita mendidik kalau koko-koko itu melalui yang namanya quick service restaurant atau channel-channel restoran cepat saji fast food sedangkan teh sosro channel dia me-edukasi orang minum minumannya dia melalui warung-warung nah makanya sulit kita kan penetrasi nah caranya kita masuk lebih gampang lewat soda ini tapi setelah itu baru kita masuk lainnya gitu oke berarti kayak pasukan membuka jalan gitu Pak ya begitu masuk bisa masuk pakai soda pakai soda water kemudian bisa masuk produk-produk Coca-Cola yang lain mantap betul betul jadi itu salah satu strategi ini teman-teman ya ini strategi yang disampaikan Pak Budi ini saya saya sangat yakin sekali ini masih sangat aplikatif di situasi saat ini ya oke saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Budi satu Pak pertanyaan saya yang pertama ke Pak Budi itu Pak Budi dapat nama soda gembira itu kalau misalnya Pak Budi nggak belusukan ke bawah Pak Budi bisa melihat nggak sih ide-ide seperti itu Pak mungkin sulit ya kecuali kalau saya mendapatkan ide langsung dari tim saya gitu ya tapi itu lah tidak semua tim kadang-kadang mau bicarakan jadi paling gampang paling gampang itu kan begini untuk membangun kepercayaan kepada tim kita terutama tim yang di bawah nih ya di bawah itu salesman itu kan mereka melihat direksi dan segala macam itu kan waduh itu kan jauh banget bagi mereka gitu ya tapi kalau dia melihat direksi dan GM itu mau ikut dengan mereka naik truk lalu membantu ngangkat-ngangkat keratnya mereka kemudian makan bersama mereka di pinggir jalan apapun makannya mereka itu kita ikut makan kita nggak boleh makan di tempat yang lain mana salesman itu Pak? itu SOP jadi kita tidak boleh tidak boleh makan kita hanya boleh makan di mana tempat mereka makan ya ini teman-teman kalau mau jadi CEO Coca-Cola kalian harus siap ngangkat-ngangkat kerat kalian harus siap makan di pinggir jalan seperti super-super super-super trek Coca-Cola ya oke betul betul banget gitu terima kasih terima kasih Terima kasih.